Tuhan bersamamu, Tuhan bersamamu, inilah Injil suci menurut Markus, Ibu ya Allah, Pada suatu hari, Yesus bersama murid-muridnya pergi ke kampung-kampung di sekitar Kaisera, Kaisaria Filipi. Di tengah jalan, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah aku ini? Para murid menjawab, ada yang mengatakan Yohanes pembaktis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Yesus bertanya lagi kepada mereka, tetapi menurut kamu, siapakah aku ini? Maka Petrus menjawab, engkaulah mesias, dan Yesus melarang mereka dengan keras, supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka, bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Ia akan ditolak oleh para tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegurnya. Maka berpalinglah Yesus, dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, Enyahlah Iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Demikianlah sabda Tuhan, terkutilah Kristus. Pada sesudah, bapak ibu, saudara-saudari, teman-teman anggota yang saya kasih di dalam Tuhan. Kalau kita membayangkan dan melihat kembali ke dalam hati kita masing-masing, hati selalu tercipta dari dua bilik, bilik kiri dan bilik kanan. Dan hati selalu menciptakan dua kemungkinan, terpikat kepada Allah atau terpikat kepada dunia. Hati kita, oleh karena kita dibariskan oleh Adam dan Hawa, sudah memiliki dua bilik, di mana satu, bilik untuk taat dan mendengarkan Allah, dan yang kedua, bilik untuk tidak taat dan tidak mendengarkan Allah, tetapi lebih taat kepada kuasa-kuasa dunia seperti Iblis. Itulah yang menghiasi hati Petrus dalam indil yang telah kita dengar. Ketika dalam kesempatan yang sama, Petrus menampilkan dua sisi perasaan hati. Satu sisi, ketika hatinya terbuka kepada kekuatan dan kehendak Allah, ia sukses menemukan Yesus sebagai Mesias. Ketika Yesus bertanya, Katamu, siapakah aku? Dia yang bisa menjawab, Engkau adalah Mesias, dan Yesus mengacungi jempol kepada dia. Kalau dalam indil yang lain, bahkan Yesus langsung mengatakan bahwa, bukan engkau, tetapi Allah yang berbicara dalam dirimu. Di bagian akhir indil, kita menemukan Petrus yang punya hati yang membelok dalam sekejap. Ketika Yesus berbicara tentang visi dan misinya, dan harus menderita, dia berani meneguri Yesus. Tetapi apa kata Yesus? Eh, ada Iblis di hatimu. Engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tapi engkau memikirkan apa yang dipikirkan manusia. Pada sester, Bapak Ibu, Saudara-saudari, di milik hati kita selalu ada peperangan antara cinta dan benci. Mengasihi dan memusuhi. Menyayangi Allah dan menyayangi Iblis. Taat kepada Allah dan taat kepada Iblis. Maka hidup kita sebenarnya sangat ditentukan oleh siapa yang kita menangkan ketika hati dilema. Dan hidup kita memang selalu berada dalam kondisi hati dilema ketika kita dihadapkan dengan pilihan. Terutama ketika kita harus lebih dengar Tuhan atau tidak. Dan biasanya, kita juga sama seperti Petrus. Ketika hati kita terbuka kepada Allah, maka memang kita gampang lebih dengar dan mau ikut Allah. Tapi kalau hati kita sudah dikuasai Iblis, maka dalam sekejap kita melupakan Allah, lalu mengikuti Iblis. Mungkin contoh konkretnya kira-kira begini. Kita tahu misalnya besok hari minggu ada Misha. Ketika hati kita dikuasai oleh roh Allah, pasti kita bilang, saya besok bangun cepat untuk pergi Misha. Tapi nanti tiba-tiba malam ada sepak bola atau nongkrong dengan iman, lalu tiba-tiba, mulai kita berpikir, ah, besok, tidak enak saya bangun cepat, saya sudah melek, lebih baik saya tidur terus daripada Misha. Dalam sekejap keputusan kita berubah, yang sebenarnya awalnya ikut Misha, lalu kemudian tidak jadi ikut Misha. Berarti kita telah memenangkan Iblis dan mengawalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dalam konteks teman-teman kita yang TNI ini, kita juga perlu menjadi prajurit dan belajar dari para prajurit. Satu hal yang saya mau belajar dari mereka adalah loyalitas dan jiwa kesatria. Mereka kalau lihat orang yang lebih di atas, pasti selalu siap kondar. Sampai saya bilang tadi di Akle sama Yanni, saya iri dengan Akle. Akle itu setiap kali saya lihat dari tadi kan, saya datang fitness tadi. Setiap kali ada anak buahnya yang ketemu, pasti siap kondar. Saya yang pastor, tidak ada orang hormat seperti itu. Jadi, saya cemburu dengan kamu, cemburu dalam arti positif. Saya senang kalau kita punya jiwa ketaatan seperti itu, jiwa kesatria menghormati atasan. Tapi, bisakah kita juga menyadari bahwa di atas-atasan masih ada yang di atas, yaitu Tuhan. Artinya, siapkah kita untuk selalu menjawab, siap kondar kepada Tuhan ketika Tuhan memanggil kita untuk misal. Saya yakin tadi kan banyak yang terlambat. Ini kalau kamu di akta anggotaan, pasti sudah push up. Tapi kamu terlambat, Tuhan tidak suruh push up. Dan karena judulnya misal, tidak apa-apa terlambat. Tapi coba kalau apel, tidak mungkin kamu terlambat. Berarti, hati kamu itu lebih taat kepada manusia daripada kepada Tuhan. Yesus bilang apa ya, Petrus? Engkau terlalu memikirkan pikiran-pikiran manusia, tidak memikirkan pikiran kalah. Jadi, teman-teman yang anggota ini, sesekaligus kita ada misal. Jangan lupa siap cepat, siap baik-baik. Tampilkan jika kesatria, bahwa bukan ketika melihat atasan saja kita siap, tetapi juga ketika kita bertemu yang di atas kita siap. Saya senang dengan beberapa teman kamu yang setiap hari minggu saya lihat ada di sana. Memang harus begitu. Kalau mau ada kesimbangan antara hidup rohani dan jasmani, memang harus jaga kesimbangan antara merawat raga dan hidup rohani. Tadi itu saya datang fitness. Bipudi bagus-bagus semua di sana, kecuali saya sama atlet saya yang agak pemberok sedikit. Terus, saya bikin caption di status yang saya buat hari ini. Sebilang, kalau di gereja banyak fasilitas dan sarana untuk kita merawat hidup rohani, tetapi di sini kita punya banyak fasilitas dan sarana untuk merawat raga, supaya bobi bagus-bagus. Dan hidup adalah sinergisitas, keseimbangan antara rohani dan jasmani. Kamu jam 11 siang bisa lari, jam 12 bisa lari. Punya fisik bagus, tapi rohani juga harus dijaga, supaya di dalam fisik yang bagus ada jiwa yang sehat. Romo juga lari jam 11, lari jam 12, tidak mengalah dengan kamu walaupun hasilnya bodi kita berbeda. Tapi yang mau dikatakan adalah menjaga kesimbangan antara hidup raga dan jiwa. jasmani dan rohani, dan jadilah TNI yang 100% prajurit, 100% katolik. Tadi sebelum apa namanya, sebelum mas Nur teman kita ini dia lati-latih. Itulah nilai juang, semangat juang kita. Dia ingin tetapi dan menyanyi dengan baik untuk Tuhan. Dia berjuang dalam sekejap, dia coba melatih. Dan dia semangat menyanyi, tapi habis memang berterima, tetapi nilai juang, semangat kesetria, jiwa kursa gitu. Dan memang, itu yang perlu kita pihara juga dalam hidup beriman. Punya semangat juang untuk menjaga iman. Jadi, lagi-lagi, hidup kita adalah perkara hati. Ketika hati kita harus memilih, apakah kita menjaga kesimbangan antara memilih Tuhan dan memilih kepentingan-kepentingan dunia. Memang tidak mudah. Petrus saja, dalam sekejap hatinya goyah. Sebelumnya, ia punya hati yang kokoh dan bisa menemukan Tuhan, Yesus adalah pengesias. Tetapi dalam sekejap, ia meremehkan Tuhan. Kita juga seperti itu. Dalam sekejap, kita mungkin mantap dalam iman, tapi dalam sekejap juga, kita bisa berupa. Kenapa kemudian, Bapak Ibu bisa melihat, orang yang tiba-tiba rajin ke gereja, lalu hilang. Nanti ada waktunya rajin lagi. Tapi kalau di gereja negara, kita bisa prediksi. Nanti kalau mau permandian, kalau mau nikah, pasti muncul. Giliran sudah permandian, sudah menikah, hilang lagi. Yang hati seperti ini, hanya Tuhan yang bisa merawatnya. Para kalim seperti Mas Danang, Pak Jor, tidak bisa, susah. Susah menepak. Kita tidak layani, lagi nanti bilang tidak punya kasih. Ketika kita melayani juga, nanti tidak terima kasih. Jangan repot ya. Tapi itulah jadi pelayan. Paling penting, kita jaga hati kita untuk konsisten dan komitmen. Maka tadi, waktu saya datang fitness itu, kemudian saya adikin status begini. Semoga, saya tetap konsisten dan komitmen untuk menjaga kesempatan, bisa datang fitness. Artinya, supaya raga sehat, jiwa sehat. Kalau jiwa dan raga itu sehat, kita menjadi pribadi yang seimbang. jasmani dan rohani. Dan teman-teman, Anda punya fisik yang bagus. Tetapi juga perlu punya kerohanian yang bagus. Supaya ada kesimbangan antara jasmani dan rohani. Tidak setakut, Petrus saja memang pelin-pelin. Dalam sekejap, hatinya berlupa. Tetapi kemudian, kamu lihat, Petrus itu diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk menjadi peletak dasar gereja dan pemegang pintu kerajaan surga. Nanti sebelum Yesus meninggalkan dunia, ia memberikan mandat kepada Petrus. Petrus, engkau adalah kepas. Di atas batu karang ini, kudirikan jemaatku. Alamaut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia, akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia, akan terlepas di surga. Dan kepadamu, kau berikan kunci kerajaan Allah. Tidak apa kita belimban. Tidak apa sesekali hati kita mendua. Tapi ketika kita sudah mendua hati untuk Tuhan dan Iblis, cepat-cepat ke gereja. Cepat-cepat sadar. Cepat-cepat terima tubuh Kristus. Karena seperti itulah yang dilakukan oleh Petrus. Kita harus tetap punya jiwa kesatria. Kesatria untuk mengabdi negara. Juga kesatria untuk mengabdi Kristus dalam hidup menggereja. Semoga Tuhan memberkati.